Hai Sobatanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah Sheikh Abdusomad bin Mufti Jamaluddin bin Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Ibu beliau adalah orang Dayak Bakumpai asli yang dinikahi oleh anak Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari yang bernama Mufti Jamaluddin Cucu Datu Kelampaian ini lebih banyak berjuang menyebarkan Islam di pesisir Sungai Baritu Haji Muhammad Abdusomad lahir pada tanggal 24 Jul Kaedah 1237 Hijriyah atau 1822 Masehi dari seorang ibu bernama Samayah binti Sumandi di Ketua Syekh Abdusomad mudah mendapatkan ilmu agama terlebih dari sang ayah yang merupakan ulama besar di tanah banjar pada zaman awal Setelah dirasa cukup, Syekh Abdusomad kemudian meneruskan pencarian ilmu ke sumber ilmu di tanah banjar yakni ke desa dalam pagar Martapura Beberapa tahun di Martapura Syekh Abdusomad pun kemudian mengemban tugas untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah Hingga beliau memperistri seorang wanita bernama Siti Adawiyah binti Buris Dari wanita tersebut, beliau dikaruniai empat orang anak Zainal Abidin, Abdul Razak, Abu Tolah, dan Siti Aisyah Kendati sudah memiliki anak Syekh Abdusomad tak lantas merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki Beliau kemudian berangkat dengan putranya yang bernama Abdul Razak ke Tanah Suci Untuk menimba ilmu pada ulama-ulama besar di zaman itu Di antara ulama yang menjadi guru Syekh Abdusomad di sana Syekh Sulaiman Al-Zuhdi An-Naqshabandi Pada Syekh Sulaiman, Syekh Abdusomad mendapatkan ijazah tarikat Naqshabandiah Qadiriyah Yang kedua, Syekh Sulaiman Muhammad Sumbawa Syekh Sulaiman Muhammad adalah seorang murid dari maulana Syekh Muhammad Salih Rais Asyafi'i yang pernah menjabat sebagai mukti di Makkah Dari Syekh Sulaiman Muhammad, Syekh Abdusomad mendapatkan ijazah tarikat sajiliyah Tarikat sajiliyah ini kemudian menjadi ciri khas ulama keturunannya Di antara ulama masur sebagai mursi tarikat ini Dari keturunan beliau adalah Tuan Guru Haji Basyuni Banyak ulama banjar yang datang ke tempat Tuan Guru Haji Basyuni Atau disebut Tuan Haji Basyuni Meminta ijazah tarikat tersebut Yang ketiga, Syekh Hatib Sambas Pada ulama asal Kalimantan Barat ini Syekh Abdusomad tidak diketahui mendapatkan ijazah tarikat tertentu Sebab tidak ditemukan referensi Namun demikian, Syekh Hatib Sambas adalah salah satu Mursi Tarikah Kadiriyah Wanak Sabandiyah Setelah delapan tahun di Makkah Waktu menuntut ilmu yang cukup singkat di masa itu Syekh Abdusomad berniat pulang ke kampung halaman Niat itu kemudian diberitahukannya pada keponakannya Syekh Jamaluddin Atau Surki Wubti Yang juga menimba ilmu di Tanah Suci saat itu Mendengar penuturan sang pamat Syekh Jamaluddin berkata Wahai pamat, mengapakah pamat ingin sekali segera pulang Sedangkan pamat baru delapan tahun berada di sini Sedangkan Ananda yang sudah hampir 30 tahun Belum terbesit untuk pulang kampung Karena Ananda merasa masih sedikit mempunyai ilmu Setelah perbincangan itu Keduanya sholat berjamaah Dan Syekh Abdusomad yang menjadi imam sholat Pada saat itulah keganjilan terjadi Syekh Abdusomad ketika mengangkat takbir Tidak terlihat lagi jasad beliau Baru ketika menjelang salam di akhir sholat Merulah jasad beliau terlihat kembali Syekh Jamaluddin terkejut melihat hal demikian Dan mulai memahami bahwa sang pamat Sudah mencapai derajat kewalian Setelah sholat mereka kemudian bertukar pikiran Dan saat itulah sang pamat memberitahukan Bahwa para gurunya memberikan ilmu kepada beliau Dengan menumpahkan ilmu mereka Bukan sedikit demi sedikit Seperti yang ditempuh kebanyakan orang Hal itu menunjukkan kekokohan dasar keilmuan Syekh Abdusomad yang mantap Sehingga para ulama Atau para guru beliau Mudah menumpahkan ilmu mereka Di Marabahan ini juga Tempat lahirnya seorang pejuang Beliau ialah Panglima Wangkang Bergelar Kiai Mas Demang Bin Pambakal Kenden Dan beliau lahir di Marabahan Pada 1812 Beliau adalah salah seorang Panglima Perang Dalam Perang Banjar Dari kalangan suku Bakumpai Yang mempertahankan distrik Bakumpai Atau daerah Barituhwala Bagi sanak yang berada atau tinggal Di daerah Barituhwala ini Tentu tidak akan lupa Dengan sebuah acara festival Internasional 3 tahun yang lalu Yaitu acara Memperingati Hari Pangan Sedunia Yang bertempat di Kabupaten Barituhwala ini Yaitu di sebuah kecamatan Atau di desa Muaraja Jangkit Tepatnya pada tanggal 18 sampai 21 Oktober Tahun 2018 silam Dan hampir seluruh duta besar Dan perwakilan semua negara di dunia Hadir ke desa Muaraja Jangkit Kabupaten Barituhwala ini Seluruh liputan media asing Dan nasional pun tertuju Kepada Kabupaten ini Sobat sanak semuanya Asal usul nama Marabahan Menurut cerita Berasa dari kata Muarabahan Karena letaknya di persimpangan sungai besar Yaitu sungai Barituhwala Dan sungai Nagara Setiap musim hujan Luapan airnya hingga sampai ke Muarabahan Dan selalu membawa kayu hutan Di hulu Barituhwala Yang hanyur sampai ke hilir Oleh masyarakat setempat Kayu-kayu ini diambil dan disimpan Saking banyaknya Sehingga daerah ini terkenal dengan nama Asal bahan-bahan kayu Kemudian Setiap orang menyebut daerah ini Dengan Muarabahan Akhirnya setelah mengalami beberapa perubahan kata Menjadilah nama Marabahan Sebagai sebutan daerah tersebut Taukah bubuhan pian kenapa siring kota Marabahan Yang terletak di tepi sungai Barituhwala Ini dinamakan Ulek Marabahan Nama Ulek Marabahan diambil dari riak air Yang berputar di pertemuan dua cabang sungai Barituhwala Yang terletak di kota Marabahan Kedua hulu sungai ini berasal dari hulu sungai Nagara Dan aliran sungai Barituhwala Dari hulu Kalimantan Tengah Konon karena peristiwa berputarnya air Di tengah-tengah kawasan itulah Yang menjadikan masyarakat menyebutnya Ulek Dalam bahasa Dayak Mokumpai Ada pun kalau diartikan bahasa Indonesia Yaitu berputar Peristiwa air berputar atau ulek itu Bisa disaksikan dengan jelas ketika arus air bertemu Biasanya ditandai dengan gulma atau iceng gondok Yang bertahan berputar Semacam pusaran mata air Namun tidak hanyut Dari penamaan inilah Diambil juga sebagai sebutan Salah satu tempat wisata Yang ada di tepian sungai Barituhwala Yang mengalir di kota Marabahan Tempat wisata tersebut adalah Siring Ulek Marabahan Yang berlokasi tepat di sisi Bantaran sungai Barituhwala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!